Mereka nggak boleh dalam satu timnya sama, jadi best because caranya mana aja, top jadi satu, nah kita maju ke kantor nasional Begitu, saya maju ke kantor nasional, kita terus top di, saya cuma dapet top 30 best debaters, all Indonesia Oh, belum ke internasional? Belum ke internasional, internasional harus ke nomor satu, kita memperlebutkan posisi nomor satu itu Jadi belum sempat dikirim ke Eropa belum? Belum sempat dikirim ke Eropa Berarti setingkat lagi tuh ya sebenarnya Tingkat lagi, sedikit lagi Sosok yang sangat luar biasa ya, kita baru tahu sekarang Ternyata mu'alaf Jeslin ini adalah tim debat nasional Makanya dia lancar sekali berbahasa Inggris ya Tim debat nasional, makanya ketika pendeta Andri Tunggal mengetahui ini Dia langsung mundur lah, nggak mungkin dia akan berani ketika ditantang debat oleh mu'alaf Jeslin ini Saya kira tidak hanya pendeta Andri Tunggal saja, semua pendeta di Indonesia bakalan berpikir ulang Dia akan mikir 7 kali ya, berpikir dengan musik 7 keliling ketika akan menghadapi debat dengan mu'alaf Jeslin ini ya Yang penting dia adalah tim debat nasional yang akan maju sampai ketika tinggi nasional Selama saya tidak masih sehat, masih beri alam sehat, saya masih beri alam sehat, saya masih beri alam sehat Selama ini juga tiap malam, tiap hari akan tinggi ada bersama, diri alam sehat Jika kita bertahan mobil ketika janai berat, masih beri alam sehat, saya masih beri alam sehat kalau tidak berani kita ajikan saja Dedy Jundi misalnya atau Lois Prasetyo misalnya atau si Saifuddin Ibrahim atau si video-video kita ini selalu di reaction sama Pak Andri Tunggal mungkin dia mengidolakan ini, Satka Indama atau mengidolakan saya kali ya, kemungkinan dia reaction terus, dia pantau terus kami, saya mau debat sama Andri Tunggal mau tatap muka langsung tapi ya atau jika Lo tidak bersedia debat dengan saya, debat sama Cici bersedia nggak? saya bersedia masalahnya Pak Andri Tunggal ini sudah diajak debat sama banyak orang nggak pernah mau tapi harus saya bangga dong, dengan kita berdebat seperti itu, sebenarnya kita memberitahukan kebenaran, dan saya berani menjadi Laskar untuk representatif untuk sebagai Islam, karena saya bangga dan saya tahu itu benar, dan itu juga yang harus dilakukan dari Pak Andri jika memang ingin melakukan perbandingan agama harus kita lakukan dengan formal supaya bisa kita bertanggung jawabkan dengan baik ini ada tantangan dari Cici Jaslin kalau Anda tidak berani ya berarti kesimpulannya apa? tidak bertanggung jawab assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat beriman berjumpa kembali di Bintang Muallaf Channel mudah-mudahan kita semua selalu sehat walafiat di dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala sahabat berkaitan dengan Andri Tunggal yang selalu mereaksen video-video dari Ustadz Ipung Atria maka kemarin saya dapatkan tantangan debat dari Ustadz Ipung Atria menantang debat face-to-face debat tatap muka dengan Andri Tunggal dan seandainya Andri Tunggal tidak berani menerima tantangan debat dari Ustadz Ipung Atria maka Ustadz Ipung Atria menawarkan kepada Cici Jaslin seorang Muallaf apakah mau berdebat dengan Andri Tunggal dengan sikap, dengan lantang Cici Jaslin Muallaf ini memberikan jawaban sangat berani sekali tetapi apa yang kita harapkan atau jawaban dari Andri Tunggal ternyata tidak sesuai dengan keinginan kita ya disini kelihatannya Andri Tunggal menyerah sebelum bertanding dia tidak berani menerima tantangan tersebut nah mari kita simak videonya dan nanti di video berikutnya kita akan tampilkan sosok siapakah Muallaf Jaslin yang telah membuat panik Andri Tunggal tersebut video-video kita ini selalu di reaction sama Pak Andri Tunggal mungkin dia mengidolakan ini Satkainam atau mengidolakan saya kali ya kemungkinan dia reaction terus, dia pantau terus kami saya mau, debat sama Andri Tunggal mau tatap muka langsung tapi ya atau jika lo tidak bersedia debat dengan saya debat sama Cici bersedia nggak? betul, saya bersedia nah, bersedia? bersedia masalahnya Pak Andri Tunggal ini sudah diajak debat sama banyak orang nggak pernah mau tapi harus saya bangga dong dengan kita mendebat seperti itu itu sebenarnya kita memberitahukan kebenaran dan saya berani menjadilah sekarang untuk representatif untuk sebagai Islam karena saya bangga dan saya tahu itu benar dan itu juga yang harus dilakukan dari Pak Andri jika memang ingin melakukan perbandingan agama harus kita lakukan dengan formal supaya bisa kita bertanggung jawabkan dengan baik ini ada tantangan dari Cici Jaslin kalau Anda tidak berani ya berarti kesimpulannya apa? tidak bertanggung jawab tidak bertanggung jawab betul pesan yang sangat menohok datang dari mu'alaf Jaslin kepada pendeta Andri Tunggal kalau Anda ingin merepresentasikan kebenaran ajaran agama Anda maka seharusnya Anda terima dengan tangan terbuka tantangan debat terbuka ini ya tantangan debat face to face tantangan debat tatap muka ini tunjukkanlah kebenaran agama Anda untuk merepresentasikan kebenaran ajaran agamanya nah teman-teman kita barusan menyaksikan bahwa bagaimana kedua teman kita ini mengatakan bahwa menantang debat seorang Andri Tunggal dan katanya kalau saya tidak berani maka saya tidak bertanggung jawab ya pertanyaannya adalah makanya saya bilang konten kali ini agak lain dan saya sebenarnya sejujurnya cukup speechless speechless dengan melihat manusia-manusia ini yang yang memang benar-benar agak lain pasti teman-teman menanti bagaimana saya merespon mereka ini semua tentu saja saya akan responin mereka dengan mencoba untuk membuka cara berpikir mereka yang yang saya tidak tahu agak lain ini sebenarnya video ini sudah kita reaksen ya di video sebelum ini kita unggah dan ternyata itulah jawaban dari Andri Tunggal ya dia tidak secara jantan tidak secara gentle menjawab tantangan debat terbuka debat tatap muka dari Ustadz Ipung Atria maupun dari Muallaf Jeslin ya ya saya berani ya saya tidak berani harusnya kan jawabannya seperti itu ya berani atau tidak berani tidak muter-muter ngeles mencari alibi untuk menutupi ketakutannya seperti itu dan menurut dukaan saya video ini sudah dihapus dan diedit di konten terbaru Andri Tunggal ya karena setelah saya tengok tadi barusan saya rekod juga ternyata yang ini video jawaban ngeles ini sudah tidak ada teman-teman ya hehehe oke juga ya ya polemik agak lain dari kaum yang gemar lompat pagar gini saya sebelum ngomong lebih lanjut gini ini aja responnya saya sebenarnya di live malam hari ini saya tidak terlalu terstruktur jadi saya mau ngalir aja karena saya ini lagi apa ya saya ini cuma mau merespon obrolan tidak maaf saya pakai kata ini ya obrolan atau omongan yang ada susah saya ngomongnya ya omongan yang tidak tidak ada bobotnya gitu loh ya udah kita ngomong santai aja lah begitu karena kan obrolannya juga enggak ada bobot gitu kan ya tapi begini saya ngomong kenapa agak lain ya jadi ada teman kita yang tadi ada merespon bro Emanuel mengatakan pakai kata agak lain karena lagi hype film agak lain ya ko iya saya kebetulan juga nonton gitu ya teman saya juga yang termasuk yang tim yang juga bikin film itu nah saya menurut saya film ini cerdas ya dan judulnya gampang enak aja gitu loh agak lain nah gini saya kasih contoh kenapa saya sebut ini 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 apa namanya ipung dan jaslin ini agak lain tidak berbobot ya saya kasih contoh imajin apa ilustrasinya begini jadi ada dua ibu-ibu dua ibu-ibu bersama dengan ibu-ibu yang lain biasalah gosip ini ngomong-ngomong gambar hanya ilustrasi ya mohon maaf kalau ada kesamaan tapi ini mereka nih sedang bergosip dan gosipnya itu mereka mengatakan katanya suami ibu ERT itu selingkuh gitu nah teman-teman sudah saya screenshot ya di video ini yang saya screenshot ini ditengok di channel ataupun di konten Andre Tunggal sudah tidak ada dan berganti menjadi video yang ini ya dan isinya pun lain ya tetapi yang jelas dari dua-duanya tidak ada jawaban yang secara spesifik dia berani menerima tantangan tersebut atau dia tidak berani menerima tantangan tersebut dua-duanya cuma ngeles saja muter-muter dan justru di sini Andre Tunggal menuduh ustad ipung atria dan juga mu'alaf jaslin dituduhnya tidak berbobot dan agak lain dan dia mencontohkan katanya ada temannya yang membuat sebuah video di mana ada dua orang emak-emak sedang ngerumpi sedang ngegosip dan kenapa katanya suami ibu RT itu selingkuh seperti itulah ngelesnya kok justru kemana-mana justru anda yang sedang ngegosip ya Andre Tunggal ya anda sedang ngegosip karena anda ingin mengalihkan perhatian ingin mengalihkan topik bahwa anda tidak berani menerima tantangan debat tersebut nah sahabat intinya pendeta Andre Tunggal ngeles mencari alibi dia tidak berani ketika dia ditantang debat oleh mu'alaf jaslin kira-kira penyebabnya apa ya sahabat-sahabat ya kalau mungkin kalian ada pendapat atau ada jawaban silahkan tuliskan di kolom komentar dan kita akan tampilkan sebuah video cuplikan juga dari kohdon ditan siapakah sebenarnya sosok mu'alaf jaslin yang telah membuat pendeta Andre Tunggal panik kalang kabut dan dia tidak berani menerima tantangan debat dari sang mu'alaf jaslin ini siapakah dia mari kita simak videonya saya berhasil mendatangkan seorang mu'alaf yang fresh nih ceritanya nih Assalamualaikum jaslin Waalaikumsalam Masya Allah cantik banget ya kayak Cina ya kayak Cina kayak Cina Cina dari mana emang senyak enggak ya gue setan Alhamdulillah udah pakai hijab ya Masya Allah pernah kebayang pakai hijab enggak nah terus waktu pakai hijab gimana rasanya oh pernah pakai hijab saya bingung banget nih dimukanya beda apanya beda ini orang dimana ntar saya ketusuk dan kita perlu acungi jempol untuk mu'alaf jaslin ini ya tidak berapa lama setelah beliau ini mengiklarkan dua kalimat syahadat beliau langsung memakai pakaian syar'i yaitu memakai jilbab alhamdulillahi robbil'alamin jaslin cepat teak lestari ya seorang wanita keturunan Tionghoa asli dari mana kuntien kuntien nah ceritanya belum lama ini ya baru dua minggu ini ya jaslin bersyahadat dengan ibu etika ya kalau salah ya betul ya eh yang bersyahadat kan bukan ibu etika bukan ibu etika tapi ada ibu etika tapi ada ibu etika oke nah Alhamdulillah nih penasaran banget jadi kita karena Ustaz Ipung bilang nih Ustaz Felix Shope versi perempuan gitu ya gitu hahaha saya jadi penasaran juga gitu jadi nonton semuanya sampai habis gitu hahaha Masya Allah ya jadi kita mengenal mu'alaf dari etnis Tionghoa juga yaitu Koh Felix Yau betapa Koh Felix Yau ini juga telah mengguncang dunia apologet dunia kristologi dan dunia kekristenan ya banyak yang kejang-kejang karena kemu'alafan seorang Koh Felix Yau dan ini mu'alaf jaslin ini dinobatkan oleh Ustaz Ipung Atria sebagai representasi dari mu'alaf Koh Felix Yau tetapi yang versi perempuannya mu'alaf jaslin ini seorang cindo berasal dari Pontianak dan baru sekitar 2 minggu yang lalu beliau ini bersyahadat tapi emang kalau saya perhatikan jaslin ini kemampuan bahasanya memang diatas rata-rata nih tadi ngobrol sebentar ya sebelum nih kebanyakan ngomong inggris nih inggris ya dulu pernah tinggal dimana Singapura apa dimana enggak sih tapi saya emang debaters yaitu speech and debaters oh debaters debaters debatersnya in English in English wih keren amat jadi Indonesia saya itu sedikit lebih kurang tim apa itu? tim debat apa? tim debat nasional untuk fighter mewakili apa? untuk mewakili Indonesia oh negara? iya dari negara nah jadi kita bertahap dari pas SMA itu memang kita bertahap dari kota perlokilan kota kita menang nah perlokilan provinsi kita harus menang jual satu lagi nah baru kita jadi perlokilan provinsi untuk maju ke kanser nasional nah di nasional itu kita 3 one team itu 3 tapi 3 of it itu harus the best speakers jadi mereka gak boleh dalam satu timnya sama jadi best speakers dari mana aja prop jadi satu nah kita maju ke kanser nasional begitu saya maju ke kanser nasional eh kita terus top di saya cuma dapet top 30 best debaters nasional? all Indonesia oh belum ke internasional? belum ke internasional internasional harus nomor satu oke kita memperlebutkan posisi nomor satu itu jadi belum sempet dikirim ke Eropa belum? belum sempet dikirim ke Eropa setingkat lagi itu ya semua ya? tingkat lagi, sedikit lagi sosok yang sangat luar biasa ya kita baru tahu sekarang ternyata mu'alaf Jesslin ini adalah tim debat nasional makanya dia lancar sekali berbahasa Inggris ya tim debat nasional makanya ketika pendeta Andri Tunggal mengetahui ini dia langsung mundur lah gak mungkin dia akan berani ketika ditantang debat oleh mu'alaf Jesslin ini saya kira tidak hanya pendeta Andri Tunggal saja semua pendeta di Indonesia bakalan berpikir ulang dia akan mikir 7 kali ya berpikir sampai pusing 7 keliling ketika akan menghadapi debat dengan mu'alaf Jesslin ini ya yang notabene dia adalah tim debat nasional yang bahkan maju sampai ke tingkat internasional inilah yang membuat pendeta Andri Tunggal panik dan tidak menutup kemungkinan jika nanti ada pendeta-pendeta lain yang ditantang debat oleh mu'alaf Jesslin ini pasti akan melakukan hal yang sama dengan apa yang dilakukan oleh pendeta Andri Tunggal mundur teratur mengibarkan bendera putih menyerah sebelum bertanding kalau saya boleh usul nih bagaimana kalau kita ajukan saja pendeta Yermia Sumigar saja untuk menghadapi mu'alaf Jesslin ini apakah pendeta Yermia Sumigar berani atau kalau tidak berani kita ajukan saja Didit Yuli misalnya atau Lois Prasetyo misalnya atau Si Saifuddin Ibrahim atau Si Pendeta Risululubis atau mungkin Effendi Usman atau Fendi Aceh ataukah mereka semuanya disuruh berkumpul maju bareng ya maju bareng mengeroyok mu'alaf Jesslin ini apakah ada yang berani apakah ketika mereka berkumpul maju bareng mengeroyok apakah mereka tetap tidak berani juga oke kita tunggu kabar selanjutnya terima kasih sahabat mudah-mudahan istiqomah juga ya kita doakan untuk mu'alaf Jesslin ya tetap semangat di dalam keislaman istiqomah sampai akhir hayat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih